Gue lagi night ride sama temen gue Prof Adli Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Buat kalian semua yang menonton video ini Oh, mobil Ketemu lagi sama gue Rival Dirijil Motovlog Di malam hari kali ini Tepatnya hari Sabtu Gue lagi night ride sama temen gue Prof Adli Jadi sebenernya tadi tuh awalnya kita bertiga Sama temen gue juga satu lagi Bro Ifrik Cuman berhubung hujan disini dan doi Oke Cuman berhubung disini hujan tadi Dan juga si Bro Ifrik tuh gak pake jaket Emang ini tuh ada-ada aja anjir Malam-malam gak pake jaket Dari kedinginan pulang duluan Ya udah Alhasil yang awalnya kita tadi niatan mau ke puncak bareng Ketemu temen gue yang bertiga ketemu temen gue yang lainnya juga Gak jadi deh Batal Dikancel Dan si Padli juga tadi udah Pisah dulu kan nama gue Bukan bisa putus Kita gak pacaran Asli sumpah serius kagak Bukan bisa putus Kita gak pacaran Bukan bisa putus Kita gak pacaran Maksudnya tuh pisah jalan Karena dia mau ke kantornya dulu katanya Gue juga bingung Jam segini ke kantor ngapain gitu kan Oh iya Dan yang Dan buat yang bertanya Gue lagi dimana sekarang Gue sekarang ada di daerah Bogor Cuman gue lupa Ini nama daerahnya apa Ya Apa ya Gak tau lupa gue Gak ada tulisannya juga disini daerahnya apa Mau arah balik Tadi tuh gue habis Ngobrol-ngobrol sama Padli Jadi Gue tuh sama dia Dan satu temen gue Itu Mau Ada projekan Bukan mau sih Lagi ada projekan Nanti kalau misalkan udah Rilis Gue bakal up kok Di Instagram gue Oh iya Selain Bicara soal Yang lagi Gue Buat ini Gue juga mau Apa ya Mungkin Bersyukur Dan Seneng juga Finally Beberapa minggu yang lalu Youtube gue tuh Nyentuh Angka 100 subscriber Jangan salah loh Meskipun mungkin bagi Orang lain yang buat Youtube Gitu kan Angka 100 subscriber itu Kecil Kecil banget mungkin Bagi sebagian orang Tapi bagi gue tuh Enggak cuy Serius Gue tuh dapetin subscriber 100 tuh Setelah berapa ya Sebulan Sebulan dua minggu Lebih kayaknya Bikin Youtube Gue seneng banget Ya meskipun sekarang Sebulan sih Enggak 100 Lebih sedikit 110 Cuman ya gue seneng banget Gitu kan Akhirnya Youtube gue Jumlah subscribernya 3 digit Enggak 2 digit lagi Thanks banget Pokoknya Terima kasih banget Buat kalian yang Setia nonton Video gue Gitu kan Commentin Commentin Video gue Ngeramein Gitu Thank you banget Asli sumpah Parah Thank you banget Gue bukan apa-apa Kalo misalkan gak ada kalian Buat temen-temen gue Buat Keluarga gue Temen-temen MT15 Terus juga ada Temen-temen sesama Motovlogger Pemula juga Terima kasih banget Buat kalian yang udah Support gue Bantu gue Sampai saat ini Setia nontonin Konten gue Thank you banget lah Pokoknya Ya semoga aja Dari Pemulaan Permulaan Yang bagus ini Gitu kan Sebulan pertama Sampai ke 100 subscriber Enggak lama lagi Bisa nyentuh 1000 subscriber Amin Syukur-syukur Bisa langsung melonjak Ke 1 juta subscriber Iya gak Iya dong Gak apa-apa lah Yang namanya impian itu Harus setinggi mungkin Gitu Gak boleh Cuman setengah-setengah gitu Gak boleh Cuman Soal terwujud Atau enggaknya Ya itu sih Tergantung Cara lo Mengusahakannya Gitu kan Sebenernya sih Tadi Gue sempat nge-record Waktu pas Masih bertiga Gitu kan Cuman Bodohnya gue Gitu kan Aduh PA banget Gue tuh lupa Mau masang mic Tuh lupa Karena kan Ya Namanya Youtuber permula Gitu kan Gue tuh masih Nge-record suara gue tuh Pake voice recorder Dari hp Disambungin ke mic clip on Karena kalo misalkan gue Harus beli adapter Mikrofonnya Punya gopro Aduh C Belum sanggup gue Belum sanggup gue Kalo misalkan Harus beli adapternya Juga Soalnya kalo gak salah Adapternya itu Berapa ya 900 ribu Kalo gak salah Yaudah Alhasil Karena gue belum punya adapternya Ya gue manfaatkan yang ada aja Gue beli mic clip on Gue sambungin ke Handphone Voice recorder Pas editing Ya tinggal pasin aja tuh Suara sama videonya Ya agak ribet sih Bang Sebenernya Proses itu Perlu dinikmati Bukan dikeluhkan Anjay Anjay Yaudah Berhubung Gue lupa Gitu kan Mau Nge-record suaranya Ya Entahlah Nanti bakal gue masuk ke editing Atau enggak Videonya Yang masih bertiga Gue gak tau Bicara soal Ngedit video Beberapa hari sebelumnya Apa ya Apa ya Sense of creativity Yang Yang CC 2017 2017 2017 Sama Itu gue bikin Gue bikin di after effect Berapa faktor yang Nomornya premiere Premiere Pro Karena pada umumnya Handphone yang lo punya Kayak Nggak ada Niat yang bener-bener Lo komitmen Dan konsisten Itu percuma Asli percuma Ya Nggak jalan Bakal jadi hal Yang percuma Sedangkan Meskipun Lo cuma Punya Handphone Gitu Buat ngedit Kalau lo punya Keinginan Kemauan yang Kuat Gitu kan Itu gak jadi Batasan Coy Gak jadi Batasan Buat lo tuh Berkarya Bang Lumayan enak Bang ngomong Kayak gitu Lo punya komputer Yang memadai Buat ngedit video KT Siap Eh Dengerin ya Gue Ngedit Itu nih Garis bawah ini Gue ngedit Iya Pakai komputer Emang pake komputer Tapi bukan komputer pribadi Coy Gue tuh pake komputer Punya kantor Jadi untungnya Gue tuh kerja Sesuai bidang gue Gue tuh kerja di Denia desain grafis Ya Alhamdulillah lah Gue punya kerjaan Yang sesuai dengan Kemampuan gue Iya dan komputernya Juga memadai Gitu kan Untungnya Buat proses-proses Editing tuh Jadi Gue tuh kalo Ngedit video Itu di kantor Coy Kalo lagi ada Waktu senggang Gitu Waktu free Itu tuh gue Ngedit di Handphone Eh di handphone Ngedit di Komputer Kantor Jadi kalo yang berpikir Gue ngomong kayak tadi tuh Karena gue enak Punya komputer pribadi Punya laptop pribadi Yang mempuni Gitu kan Salah sih Salah banget Kalo lo bilang kayak gitu Karena pada kenyataannya Gue ngedit video Gak pake Komputer pribadi Gue Intinya Buat kalian Yang mau Mulai berkarya Gitu kan Entah itu di dunia Motovlog Entah itu di dunia Daily vlog Gitu kayak jalan-jalan Or something Semacamnya Kuncinya cuman satu Coy Kuncinya cuman satu Niat Asli sumpah Niat Karena Dengan Dengan niat Ya ya Dua sih Kuncinya Niat dan kemauan Karena Kalo kemauan Ada tapi Gak ada niatan Gitu kan Ya gak bakal jalan juga sih Cuman dua itu kuncinya Karena kalo misalkan Dua hal tersebut Udah lo punya Dan udah lo tanem Di jiwa lo Gitu kan Anjay Di jiwa lo Itu mau ada Rintangan Cil Rintangan Ataupun halangan Seberat apapun Dari mulai Keterbatasan Alat gitu kan Kayak entah kamera Handphone Atau mungkin Alat yang lo gunakan Buat editing Itu gak jadi masalah Buat lo Asli sumpah Itu gak bakal jadi masalah Buat lo Kalo lo punya Keinginan sama niat Kemauan Keinginan kemauan Sama aja Ya sama Itulah pokoknya Ya Semua tergantung niat Apapun itu sih So Di Random vlog kali ini Random vlog Maksudnya Kayak Motovlog yang Pembahasannya random ini Ya gue harap Bisa menghibur kalian Kalaupun mungkin ini Kurang menghibur Tapi setidaknya Mungkin ada hal positif Yang bisa kalian ambil Dari vlog ini Gitu kan Karena Bagi gue Motovlog itu Itu bisa jadi Salah satu media Sharing and caring Gitu Ketika lo punya Suatu Pengetahuan Bisa lo bagi Ke semua orang Lewat motovlog Ya Karena gue Ngerasa Ada hal Yang bisa gue sharing Yaudah Jadilah video random ini Wah Meta tinggal satu strip Harus pampir nih Ke bar terdekat C Mungkin sekian aja Vlog Kali ini Sorry kalau misalkan Ada salah-salah kata Atau mungkin Kalimat yang Kurang berkenan Di hati kalian Gue gak akan Pernah bosan Buat ngingetin Klik tombol like Jika kalian suka Dengan video ini Tinggalin komentar Kalau misalkan Ada sesuatu Hal yang mau kalian Tanyain Seputar apapun itu Share video ini Kalau menurut kalian Video ini Menarik Dan bermanfaat Klik tombol subscribe Biar subscriber gue Jadi 4 digit Thanks for watching And See you On the next videos Bye-bye Sub indo by broth3rmax